Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada Tantangan debat yang dilayangkan oleh Habib Umar As-Sekaf kepada Kiai Haji Imaduddin Melalui video yang di-upload di channel ini sahabat Judulnya ini bisa dibaca sendiri ada di channel Manager HUA Official Pas saya buka video ini, ini sudah diunggah 16 jam yang lalu Ini ketika saya membuka dan screenshot tepat di hari Minggu tanggal 28 Mei sekitar kurang lebih jam 6 pagi Berarti kalau diperkirakan jam upload video ini Dari pengambilan screenshot yang saya lakukan berarti Ini video di-upload sekitar jam 4 sore di hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 Di dalam video ini Habib Umar As-Sekaf memberi jarak 3x24 jam sahabat Kepada Kiai Haji Imaduddin untuk menjawab tantangannya Lalu kalau tidak ada jawaban selama 3x24 jam dari Kiai Haji Imaduddin Berarti penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu dianggap palsu Dianggap dusta atau bohong oleh Habib Umar As-Sekaf Nah disinilah kita bisa melihat sambutan hangat dari Kiai Haji Imaduddin sahabat Sebagai pihak yang tertantang beliau tidak membutuhkan waktu lama Tidak sampai 24 jam lah ya Baru 1 jam saja setelah video Habib Umar As-Sekaf itu di-upload di channel ini ya Di channel manajer HUA ofisial Kemudian sampai kepada beliau Kiai Haji Imaduddin Beliau langsung menjawab tantangan itu Langsung mengiani Kalau kita melihat jawaban Kiai Haji Imaduddin Yang sudah dilayangkan melalui WA Di situ tertera jam 17.12 abad Jadi dari kedua sumber ini bisa diketahui Bahwa 1 jam setelah tantangan dari Habib Umar As-Sekaf itu dilayangkan melalui video Tidak nunggu sampai 3x24 jam Langsung diiyakan oleh Kiai Haji Imaduddin Nah ini berarti menunjukkan bahwa beliau Kiai Haji Imaduddin itu sangat siap sekali sahabat Untuk diajak diskusi Bahkan bukan hanya sekedar siap Tapi sangat-sangat-sangat-sangat-sangat siap ya Sangatnya banyak sekali Akan tetapi perlu disayangkan Ada yang patut disayangkan gitu lah ya Setelah Kiai Haji Imaduddin mengiani Kemudian malamnya jam 22.09 Berarti masih hari Sabtu sahabat Jam 10 malam 27 Mei tahun 2023 Ya sekitar 6 jam setelah video tantangan itu diunggah Ya nomor yang dicantumkan oleh Habib Umar di videonya itu sudah dihubungi Nah ini sahabat Nomornya sudah dihubungi Bahwa Kiai Haji Imaduddin bersedia untuk berdiskusi dengan Habib Umar As-Sekaf Akan tetapi sampai detik ini Jangankan kepastian jawaban WA saja belum dibaca ini sahabat Walau alam ini saking belum dibaca Atau di mode yang kalau dibaca Tidak bisa berubah centang biru itu Saya kurang tahu Akan tetapi yang jelas Tantangan dari Habib Umar ini Sudah dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Dan Habib Umar ya perlu tahu ini ya Bahwa Kiai Haji Imaduddin itu sudah Mengiani, sudah menjawab Karena kalau nanti WA misalkan ini WA yang dilayangkan kepada Habib Umar Belum dibaca Ini kan sangat disayangkan sekali sahabat Bisa jadi nanti dikira Kiai Haji Imaduddin belum Menjawab tantangan Padahal beliau sangat gercep sekali Langsung mengiani Bahkan informasi terbaru dari Channel Hanif Farhan Itu sudah ada pihak ketiga yang bersedia Memfasilitasi jalannya diskusi Ya jadi sangat lengkap sekali lah ya Ada tantangan diskusi Kemudian sudah ada jawaban ketersediaan Kemudian tema sudah ada Pihak ketiga sebagai fasilitator juga sudah ada Sehingga tunggu apa lagi Ini diskusi tinggal menunggu jawaban dari Habib Umar Asikaf untuk kesediaan Ini tinggal selangkah lagi lah seperti itu ya Oke semoga saja diskusi atau debat ini nanti bisa berjalan dengan baik Bisa menjadi media Merekatkan tali persaudaraan Merekatkan tali silaturahim Dan buat kita-kita ini yang awam-awam ya Debat ini juga dapat menjadi Salah satu sumber hazanah keilmuan Untuk kita semua Seperti itu sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh